Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun kalian berada guys Apa kabar semuanya? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat walafia Bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi tentunya Ketemu lagi tentunya dengan saya Zaki Dalam program acara di Youtube channel Kesayangan umat manusia di seluruh dunia The one and only Kuliner Vlogger Balik lagi tentunya bersama saya Zaki Di sini masih dalam program acara The one and only Kuliner Vlogger Anyway, by the way So guys, kali ini saya Zaki juga ingin membacain DM yang ada masuk di Instagramnya Sef Zaki Ibu Asma Ibu Asma Al Bakri Ada namanya Ibu Asma Al Bakri Komentannya seperti ini guys Katanya gini Sef, apa kabar? Assalamualaikum Terus katanya Sef, boleh dong Kapan-kapan bagi resep nasi kapsanya Di Kuliner Vlogger Insya Allah Ya, Insya Allah pasti akan saya Zaki share Cara membuat nasi kapsa Nah, buat kalian yang mungkin Kurang paham atau kurang tahu Dan kurang mengerti Apa sih nasi kapsa itu Nasi kapsanya adalah Makanan seri khas dari orang Pakistan Ataupun orang Timur Tengah Ya, nah kapan-kapan Saya Zaki akan sharing resepnya Dan cara membuatnya tentunya Sekali lagi guys Terima kasih kepada Ibu Asma Al Bakri Dari Aceh Darussalam Atas DM-nya Ke Instagram Sef Zaki Insya Allah kapan-kapan Sef Zaki akan share Resep nasi kapsa Untuk para pecinta Kuliner Vlogger Dimanapun kalian berada guys Terima kasih Dan buat kalian yang ingin juga Punya request Ataupun pertanyaan Serta komen-komen Kalian bisa langsung Nge-DM Sef Zaki Baik itu di Instagram Maupun di email Ya, emailnya ya itu adalah Sef.Zaki At gmail.com Atau Kalian bisa kirim DM langsung Ke Instagram Sef Zaki Untuk bertanya Ataupun kepingin Minta sharing resep sesuatu Yang spesial buat kalian mungkin Atau apapun Yang lama Komentar tersebut Positif Insya Allah Sef Zaki Akan berusaha untuk Membacanya Dan Melakukannya Untuk kalian semua Para pecinta Kuliner Vlogger Tercinta Sef Zaki mau Memberikan satu buah resep Untuk kali ini Untuk sharing ke kalian resep Kali ini Yaitu adalah Ayam goreng Tepung Saus Asam manis Atau biasa Yang dibilang sama orang Ayam gluyuk Nah dan ini adalah Alas Sef Zaki Tentunya Untuk Sab Zaki Seri ke kalian resep Dan cara membuatnya Nah apa saja Bumbu-bumbunya Dan apa saja bahannya Silahkan sebagai berikut So guys Untuk bahan-bahan Ayam goreng Tepung Saus Asam manis Ya Itu bahan-bahannya Seperti ini Dan bumbu-bumbunya Juga seperti ini Kita menggunakan Yang namanya Bawang putih cincang Dan jahe cincang Ya Terus ada lada Bubuk halus Putih Ya Pasti garam dan gula Terus Air jeruk nipis Ini ada minyak wijen Kalau kalian gak suka Boleh kalian skip Kita gunakan putih telur Untuk meng-cover nanti Ayamnya yang akan kita tepungin Terus Disini ada Tepung tapioca Tepung terigu Tepung beras Terus ada nanas Terus ada ketimun Jepang Ya Terus ini ada Wortel yang kita iris-iris Seperti korek api Ada bawang bombay Ada Lombok merah Dan lombok ijo Ada Margarin Ada daun bawang jumbo Atau pre Atau daun bawang biasa Kalian bisa gunakan Terus disini kita menggunakan Tomat merah Yang kita iris dadu Seperti ini Ya Terus saus tomat Cukupnya Terus ada paprika merah Dan paprika Orange Atau kuning Ya Dan juga Yang paling utama Yaitu ada Dada ayam file Ini dada ayam file Seperti ini Sekitar 500 gram Oke Jadi seperti ini Nah bagaimana cara Untuk membuatnya Mengolahnya Atau mengeksekusinya Nah saya akan ajarin Satu persatu Yang pertama Kita pastinya Harus ngebuat Ayamnya dulu Ya Kita Kita Iris-iris Seperti biasa Pokoknya terserah Selera kalian Bagaimana mau diirisnya Kemudian nanti kita cover Dengan tepung Lalu Kita cover dengan Putih telur Kemudian dengan tepung Yang sudah Tiga macam tepung Yang akan kita campur Lalu kita goreng Ya Nah Setelah itu Kita tiriskan Baru kita mulai Mengolah atau menumis Bumbu Untuk Saos Asam manisnya Yuk Sama-sama Nah kemudian guys Kita iris-iris Ayam filetnya Ini saya lagi pakai Yang gak ada mentok Gak ada banget Nah Irisnya itu Sesuka kalian Ya Selera masing-masing Namun Satu lagi yang saya lagi Mau ajarkan Kalau ngiris itu Jangan begini ya guys Ya Karena ini akan membuat Ayamnya menjadi Thai Apa namanya Menjadi gak enak Keras Gak chewy Gak juicy Jadi kalian Kalau mau namanya Ngiris ayam itu Ya Fileh terutama Contohnya Sebentar Ini dibuang Nah Kita ngambilnya Cara ngirisnya Miring Seperti ini Nah Jadi Ayamnya itu Tidak Thai Jadi dia Juicy Guri Terus juga Kenyal Dan saat kita Mencampurinya Dengan tepung Itu akan Crispy nya itu Berasa Selain juga Supaya ayamnya Juicy dan Tidak Thai Ya Rasanya Atau kayak Daging Villa itu kan Kadang-kadang Kalau kita masak Dengan tidak beneran Dalamnya itu Antah berantah Gak enak Karena Itu yang Masuk Sabzaki Nah Juga Membuat Apa namanya Juga Membuat Penampilan Dari Masakan kita Lebih Cantik Gitu guys Nah Setelah ini Lalu Kemudian Nanti kita Satukan di wadah Dan kita Berikan Garam Dan merica Nah Kemudian Kita Kasihkan Yang namanya Garam Secukupnya Jangan Terlalu Banyak Juga Yang penting Ada Sedikit Rasa Asin Kemudian Kita Kasih Merica Setengah Saja Setengah Kita Akan Gunakan Untuk Nanti Saat Nunis Kemudian Kita Campur Seperti Ini Campur Sampai Merata Guys Lalu Kita Diamkan Kurang Lebih 15 Menit Kemudian Nanti Kita Proses Untuk Peng Coveran Dengan Tepung Yang Akan Kita Goreng Seperti Ini Guys So Guys Kini Saatnya Kita Untuk Menumis Saos Asam Manis Nah Kita Panaskan Margarin Margarin Satu Sendok Makan Dan Minyak Kurang Lebih Satu Sendok Sampai Dua Sendok Makan Kita Masukkan Bawang Putih Cincang Dan Jahenya Kita Kumis Dulu Dengan Api Kecil Ya Guys Kalau Sudah Kurang Lebih Satu Menit Ditumis Kita Masukkan Yang Namanya Lombok Merah Dan Lombok Ijau Cukup Cantik Bukan Warnanya Kita Biarkan Kira-kira Satu Menit Lagi Kita Aduk Jangan Api Gosong Dan Menggunakan Api Kecil Jangan Terlalu Kecil Juga Kalau Bisa Kalau Sudah Satu Menit Kita Masukkan Tomat 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 Kita Iris Dadu Seperti Seperti Ini Kita Tumis Sampai Tomat Tomat Layu Nah Kalau Tomat Sudah Agak Layu Guys Lalu Kita Masukkan Yang Namanya Bawang Spray Atau Daun Bawang Jumbo Bisa Juga Pake Daun Bawang Biasa Kemudian Biarkan Kurang Lebih Satu Menit Sampai Agak Sedikit Layu Nah Kemudian Kita Masukkan Yang Namanya Wortel Water Surang Lebih 1-2 10 minit biarkan waternya agak sedikit layu, tapi tidak lembek ya guys, agak krus-krus. Kemudian kita masukkan lada bubuknya secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kita tuangkan sedikit air, seperti ini, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml. Lalu kita masukkan yang namanya ketimun jepangnya, ketimun jepangnya masuk guys. Terus kita masukkan juga perasan air jeruk nipis. Setelah itu kita masukkan bawang bombaynya. Nah ini doang bombay masuk semuanya. Kita cicipi rasa garamnya dulu guys. Ya, mantap. Kita taruhkan sedikit gula. Kemudian kita masukkan paprika kuning dan paprika merahnya guys. Wow, cantik sekali warnanya bukan guys? Kurang lebih 1 menit. Ya, kita diamkan dulu. Agar pabrikanya juga tidak terlalu keras. senin yang malam. Yainya. Mi packing music sepul demi. Tenggajug. Tenggajig để hadung kawadak. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan yang namanya minyak wijen nya opsional aja ya kalau kalian gak suka minyak wijen boleh kalian skip kemudian kalau sudah nih guys ya apinya kita kecilin lagi nah kita masukkan sedikit campuran tepung maizena dan air untuk membuat sausnya lebih kental cantik sekali guys ya dan sausnya juga mengental nah seperti ini dan ini sudah kita bisa matikan apinya dan kita siap untuk menatanya guys nah kalau sudah guys ayam yang sudah tadi kita diamkan kurang lebih 15 menit dengan garam dan merica ya atau lada halus kemudian kita sapukan telur dan kita campur di tepung seperti ini ya itu campuran tepung yang tadi tepung terigu ya tepung beras dan tepung tapioca kemudian kita goreng guys sampai kita goreng sampai berwarna golden brown ya warna coklat emas-emasan dan usahakan apinya jangan terlalu besar ya guys agar warnanya nanti juga cantik selain juga rasa, kualitas dan penampilan itu adalah yang nomor satu ya guys karena dari penampilannya itu makanan kita yang kita tampilkan dengan dan sebaik mungkin akan membuat orang tertarik untuk mencicipi dan memakannya seperti itu nah guys, kalau sudah warnanya sudah coklat keemasan cantik seperti ini guys lalu kita sudah siap untuk mengangkatnya dan meniris tarinya dari minyak dan setelah itu kita akan tata kita dipiring ya lalu kita garnis dengan seksantik mungkin cantik sekali warnanya guys ya luar biasa cantik banget bukan? dan kita siap untuk menatanya di piring saji dan menggarnisnya yuk ya luar biasa cantik banget bukan? sudah guys, kita tata ayam goreng tepungnya dulu ya sudah kita goreng kita tata demikian cantik nah kemudian kita siramkan seperti ini nah kemudian kita siramkan seperti ini nah kemudian kita siramkan seperti ini ya ya jadi kita siramkan di atas ayam goreng tepung tadi nah kenapa sepsaki tidak campur ayamnya sama saus asam manisnya agar ayamnya tetap krispi saat disajikan ya seperti itu ya nah ya seperti ini nah terus untuk mempercantik kita taburi sedikit daun seledri ya guys seperti ini cukup daun seledri saja so guys inilah dia resep untuk kali ini ini yaitu ayam goreng tepung saus asam manis seperti di hotel ataupun di restoran bintang 5 yang mungkin kalian biasa pesan atau ayam kluyuk namanya ini ala sepsaki so kita hidangkan dengan sangat cantik dan menarik agar yang menikmatinya dan melihatnya pun tertarik untuk memakannya atau mencicipinya so sajikanlah dengan ikhlas sesuatu yang kalian masak untuk orang-orang yang kalian cintai dan sayangi seperti keluarga ataupun teman-teman kalian selamat mencoba guys so guys alhamdulillah akhirnya selesai sudah untuk resep kali ini yang saya zaki sering ke kalian insyaallah kalian bisa membuatnya di rumah kalian masing-masing tentunya bagaimana bahannya tentu sangat mudah untuk didapati dan juga cara membuatnya sangat mudah sekali dan sederhana dan jangan lupa untuk komen di bawah ini mengenai pengalaman kalian saat membuat resep masakan yang kali ini seri zaki seri kalian semuanya seri zaki juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian selalu agar kiranya kalian subscribe karena subscribe itu akan membuat seri zaki lebih semangat untuk meng-share menu-menu resep yang terbaik untuk kalian semuanya dan juga jangan lupa untuk like ya dan share ke semua sosial media kalian dan selalu nyalakan tombol notification nya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari video-video yang akan seri zaki seri setiap minggunya terima kasih banyak atas kunjungan kalian ke channel seri zaki insyaallah kita akan ketemu di lain waktu bersama dengan resep-resep masakan yang pasti asik-asik dan enak luar biasa dan juga tentang kuliner jalan-jalan di berbagai kota yang ada di Eropa ataupun yang ada di Belanda so guys jangan lupa pesan saya zaki untuk bahagia karena bahagia itu penting karena kebahagiaan adalah penyembangan untuk kita hidup dan sampai ketemu lagi di lain waktu wassalam bye bye sub indo by broth3rmax